Di sepanjang perjalanan, banyak sekali pepohonan. Kami melewati perbatasan desa kota Bima dan dengan jalan yang lumayan bagus. Di tengah perjalanan, kami melihat sekelompok komunitas sedang berfoto-foto, tepatnya di Pasir Angin. Dan kami pun sampai di tempat tujuan kami. Oke guys, sekarang kami sudah sampai di tempat tujuan kami. Nah, yuk ikuti kami terus. Nah guys, ini dia tempatnya yang bernama Bumbuntar. Di sini cocok banget untuk kalian yang suka foto-foto untuk Instagram-nya. Dan ikuti terus perjalanan kami. Mungkin bagimu terlalu kecil bumi kita, hingga mencari dunia yang lebih besar untuk berkelan. Aku tak menyangka bahwa luas dari Bumbuntar ini seluas 1,5 hektare. Dan teman-teman, kedalaman dari Bumbuntar ini sekarang 3 meter dikarenakan musim kemarau yang berkepanjangan di daerahnya. Terima kasih telah menonton! Oke guys, sekarang saya di sini sudah bersama Ibu Cersiem selaku warga sentepat di sini. Saya di sini akan sedikit berbincang-bincang mengenai Bumbuntar ini. Maaf Bu, untuk lokasi sebenarnya kan saya pribadi tahunya ini kecamatan Cimanggu. Sebenarnya ini tuh sudah daerah mana ya? Daerah Bumbuntar ini mah. Bumbuntar. Untuk kecamatannya? Kecamatan Karangkucung. Karangkucung ya. Saya kira ini masih kecamatan Cimanggu. Ternyata sudah memasuki penyapetan Karangkucung ya. Ini berarti lo maaf kecamatan lewat kemana? Berarti Bumbuntar jurupah. Cerubah, suruh Sunda. Oh suruh Sunda, tembisnya suruh jenetnya kayak Sunda. Cira aja berarti. untuk untuk musimnya Bu Bunter ini untuk apa Bu ini pengajuannya masyarakat Bunter itu hanya untuk pengajuan air bersih karena orang Bunter ini kalau musim terang ini kekurangan air Oh seperti itu ya ya seperti itu tapi nantinya Maya enggak tahu kalau sudah dibangun Bu pemerintah itu untuk apa tapi pengajuan orang Bunter itu inginnya air bersih Oh iya air bersih kalau belum saya tahu ini dibangunnya sejak tahun berapa ya sejak tahun itu di dina di ada itu dah itu-ditu di tubuhnya di Bung Bunter itu ya 2016-200 ya ya tulisannya kan ya udah jadinya gitu berarti 2018 ya Kak Soleh ya terus untuk pengelolaan sini pembangunan ini dikelola oleh siapa oleh itu dari provinsi jadi dari provinsi itu ke sini gitu ya dari provinsi ke sini terus yang yang mengelola yang kerjaan saya orang mana aja orang Cilacap orang sini orang Majenang orang mana aja gitu yang kerjanya sih Oh iya ya mungkin begitu saja Bu mohon maaf ini sudah mengganggu waktunya ya Bu ngapak ya terima kasih ya